Oke, jumpa lagi dalam video kali ini Jadi dalam video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya Inheritance Atau kita bisa disebut sebagai penurunan Di definisi Inheritance sendiri menurut om Wikipedia Ketika objek atau kelas itu mempunyai basis atau bergantung pada objek atau kelas lain Yang mengimplementasikan metode atau atribut yang sama Jadi sebuah kelas itu bisa tidak berdiri sendiri Namun mempunyai hubungan turunan Inheritance dari kelas yang lain Ketika kita ngobrolin Inheritance atau turunan Kita akan pasti mengenali istilah-istilah generalisasi dan spesialisasi Nah bedanya generalisasi sama spesialisasi ini Jadi misalkan kalau generalisasi Ini mencari mencari karakteristik umum dari berbagai macam objek yang berbeda Nah maksudnya apa? Jadi tiap objek itu bisa saja memiliki Atau tiap antar objek itu bisa memiliki karakteristik yang sama tiap objeknya Dan kita bisa menggolongkannya berbagai objek itu ke dalam satu kelompok Ini misalkan disini di generalisasi ini kita ada objek motor Mobil, truk, sepeda Nah generalisasinya keempat objek ini Itu apa? Jadi kita bisa menspesifikasikannya ke dalam superkelasnya Jadi bentuk umum dari motor, mobil, truk, dan sepeda itu apa sih? Jadi keempat objek ini mempunyai apa yang sama dari keempat ini? Yang sama dari keempat ini ya Motor, mobil, truk, dan sepeda ini yang memiliki karakteristik yang sama ini ya Roda Rodanya lalu dia Part ini juga bisa bergerak Generalisasinya Jadi keempat objek ini kita bisa definisikan bentuk generalnya sebagai kendaraan Untuk relasi spesialisasi ini itu kebalikan dari Kebalikan dari generalisasi Jadi misalkan kendaraan Jadi kendaraan itu bisa digolongkan ke berbagai macam objek Jadi kendaraan itu kan tidak hanya satu banyak macamnya Jadi ada motor, mobil, truk, dan sepeda Nah tiap objek ini itu bisa saja memiliki karakteristik yang spesifik Jadi tiap objek itu berbeda Namun ketika kita mencari relasi generalisasinya Dia mirip Jadi relasi inheritance ini bisa disebut sebagai relasi is a Jadi misalkan motor is a kendaraan Motor adalah kendaraan Dan seterusnya Ada contoh lagi di dalam generalisasi atau spesifikasi Misalkan spesialisasinya ada Ada manager, ada ob, bahkan manager, ob, staff, terus ada admin, lalu ada direksi, dan sebagainya Nah keempat, sorry kelima objek ini Generalisasinya ini ke mana ini Ke pegawai kan Jadi Di dalam suatu instansi perusahaan dan sebagainya Manager, ob, staff, admin, dan direksi itu adalah pegawai Pegawai dalam suatu instansi Nah itu sekilas tentang inheritance Dan sekarang kita menginjak ke penerapan konsep OOPnya di java Nah disini kita sudah buat kelas pegawai Nah ini kita sebut sebagai kelas induknya Jadi pegawai ini nanti bisa dispesifikasikan ke berbagai macam bentuk pegawai yang lain Ya entah manager, entah OB, dan sebagainya Jadi kita bisa golongkan itu Nah Nah Secara umum pegawai itu mempunyai Nick Nick nama, gaji pokok, sama dia Dia mulai bekerja itu kapan Ya itu secara umum pegawai punya itu Nah disini ada berbagai macam metode Metode-metode nya Ini kita bisa comment Berbagai banyak macam metode Jadi di kelas pegawai ini kita memiliki metode ya setter getter Lalu getter untuk mencari lama kerjanya dia berapa tahun Lalu ada total gajinya dia untuk menghitung total gajinya berapa Jadi disini total gajinya saya beri contoh Lama kerja 1-3 tahun itu dia dapat bonus 10% Pas sampai 8 tahun dia dapat bonus 15% Di atas 8 tahun dia memiliki bonus 20% Dan seterusnya Lalu sekarang kita memiliki Kelas yang mengeksten Kelas pegawai Manager Ini adalah pegawai Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya Relasi inheritance itu relasi is a Jadi manager is a pegawai Manager is a employee Nah Di dalam Kelas manager ini Ini hanya terdapat satu konstruktor Dan satu overriding method Get total gaji Loh Yang lainnya ini mana Itu salah satu Konsep OOP yang sangat Bermanfaat di dalam Coding Karena apa Ketika kita mendefinisikan relasi inheritance disini Jadi kode yang memiliki Fungsi yang mirip Misalkan Manager Dan OB Manager dan OB Ini kan otomatis mempunyai 4 ini kan Nah jadi Di dalam kelas turunannya Jadi kita tidak perlu menuliskan ulang Method setter getter untuk Nick, nama, gaji pokok, dan tanggal masuk ini Kita tidak bisa Tidak usah menuliskannya lagi Karena Di dalam inheritance Ini segala Tribute yang ber Yang memiliki modifier publik Atau protected Itu otomatis bisa Diturunkan ke dalam Kelas yang Merupakan turunannya Nah Meskipun di Kelas manager ini Tidak tertulis Get total gaji Get apa Namun Secara konsep OOP Manager ini sudah Pasti memiliki Get nick Get nama Get gaji pokok Get tanggal masuk Dan segala Atribute-atribute Atau metode Yang Bertipe Publik Jadi Kegunaannya itu adalah Kode reuse Di wikipedia ini sudah bilang It's a mechanism for Kederius And to follow Independent extension Of the general software Via public classes And interfaces Jadi Tidak perlu Menulis ulang kodenya Jadi tinggal pakai aja Yang udah ada Lalu kita bisa Menambahi hal yang spesifik Dari kelas Turunannya Atau subkelasnya Jadi kita bisa Customize Menspesifikasikan lagi Karakteristik yang lebih detail lagi Kedalam Subkelas Disini Yang menjadi Overriding Methodnya Itu ada Get total gaji Kenapa kok ditulis lagi Karena manajer Ini kan Berbeda dengan Pegawai pada umumnya Jadi secara gaji Dia bisa Lebih besar Nah dalam contoh kali ini Yang dikembalikan Itu get total gajinya Pegawai pada umumnya Itu ditambah 2 juta Sehingga Ketika Manajer ini memanggil Get total gaji Jadi Total gajinya itu Yang dipanggil Ini total gaji Miliknya Manajer Bukan Miliknya Pegawai Bukan yang ini Yang dipanggil Jadi secara Pemanggilan Manager Manager akan Memanggil ini Yang kemudian Di returnnya Ini Dia memanggil Get total gaji Miliknya Superkelasnya Miliknya pegawai Jadi Menggunakan kata kunci Super Dot gate total gaji Jadi ntar Returnnya ini Ini Ditambahkan 2 juta Jadi Bisa Kita bikin Tes Kelasnya Tes Min Terima kasih B Misalkan ada pegawai P New pegawai Tadi Tadi Nicknya Nicknya 111 Namanya Jono Gaji pokoknya 4 juta Lalu Tanggal Masuknya 01 12 12 2013 Ini nanti Lama kerjanya Dianggap 3 tahun Lalu kita Instanskan lagi Yang namanya Manager New Manager Nah Hampir sama Kita samakan aja Biar tau bedanya Untuk Manager Untuk Method to string Kita Tidak usah Kita Anu aja Gaji Pokok Ngemasuk Kita Tambahkan aja Total Gaji 2 Jadi Get Total Gaji Nah Jadi Kita bisa Compile Disini Kita Uji Dulu Nah Sudah Benar P M Hasilnya beda Antara Pegawai Biasa Sama Manager Perbedaannya Terletak Di Total Gajinya Gaji Pokoknya Sama Nah Total Gajinya Berhubung Dia Manager Jadi Dia Total Gajinya Pegawai Ditambahi 2 Juta Jadi Jadi Ini Ciri Ciri Relasi Inheritance Jadi Manager Ini memiliki Sifat yang Sama Atau Atribut Atribut Yang Sama Semuanya Dan Manager Tidak Di Kelas Manager Kita Tidak Perlu Mendefinisikan Lagi Hanya Saja Jika Kita Ingin Meng Override Mengoverride Suatu Method Itu Bisa Saja Jadi Misalkan Ketika Metode Geto Total Gaji Di Manager Ini Tidak Ada Jadi Manager Ini Akan Memanggil Geto Total Gaji Yang Ini Secara Default Nah Berhubung Di Manager Ini Di Offride Jadi Yang Ini Dipanggil Yang Di Offride Ini Yang Dipanggil Lalu Mengembalikan Nilai Yang Sesuai Misalkan Kita Bikin Kelas Baru Ada Programmer 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 Extends Pegawai Nah Nah Di Dalam Programmer Ini Kita Bisa Mem Spesifikasikan Atribut Baru Jadi Kita Bisa Spesifikasikan Lagi Programmer Memiliki Jumlah Project Yang Selesai Public Programmer Kita Bisa Membuat Ini Kita Bisa Bikinkan Constructor Yang Sama Lalu Kita Ada Penambahan Jumlah Jumlah Project Selesai Sama Dengan J Lalu Disini Ada Setter Gator Public Selesai Jumlah Jumlah Nah, untuk programmer sendiri Bonusnya lain lagi Lain lagi Jadi Bonus ini tergantung Jumlah projectnya Jumlah project selesainya Jadi, public Public double Get bonus Atau get bonus ini bisa dibikin private Karena Di luar kelas programmer Sebenarnya tidak butuh get bonus Jadi, yang dibutuhkan Hanya total gajinya saja Jadi, get bonusnya bisa kita private Jadi, return Nah, kan jumlah projectnya Di antara Satu Dan Kurang dari Lima Di antara satu dan lima bonusnya Misalkan Sepuluh ribu Eh, sorry Lima Enam ratus lima puluh Ribu Ketika Di antara lima dan sepuluh Di antara enam dan sepuluh Dia Mendapatkan bonus Satu juta Kalau lebih dari sepuluh Maka dia akan mendapatkan bonus Satu juta lima ratus Lalu kita Offrite Total gajinya Public Double Get total gaji Return super Dot get Total gaji Dijumlahkan Get bonus Oke Lalu disini ada Programmer P Div j Sama Jadi System Out Frame plan Pr Kita bisa Compile lagi Oh Constructor Programmer Ya Kurang Misalkan Project yang selesai Ada empat Nah Jadi Untuk programmer Total gajinya Jadi Empat juta Empat ratus Ini Empat juta Empat ratus Ditambahin Enam Ratus Lima puluh Ribu Nah Jadi gaji programmer Di Kelas ini Ini bergantung pada Jumlah projectnya Jumlah project selesainya Ada berapa Disini Jadi Kalau misalkan Disini Empat Berarti Jadi gaji Pegawainya Ini Dengan Bilangan yang Sama Tanggal Masuk yang Sama Dijumlahkan Dengan bonusnya Sesuai dengan Jumlah project selesainya Itu ada Berapa Jadi Dari Berbagai Kelas Ini Berbagai Kelas Ini Kita bisa Tarik Kesimpulan Jadi Antara Manager Dan Programmer Ini Bisa Memiliki Karakteristik Yang Sama Karakteristiknya Ini Terletak Di Kelas Pegawai Ini Manager Dan Programmer Ini Sudah Pasti Memiliki Nick Nama Gaji Pokok Dan Tanggal Masuk Sedangkan Relasi Antara Programmer Sama Manager Ini Belum Tentu Memiliki Project Selesainya Ada Berapa Nah Sedangkan Programmer Sendiri Belum Tentu Bonusnya Seperti Seperti Manager Jadi Di Antara Kedua Kelas Ini Nanti Kita Bisa Cari Cari Hal 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 Generik Hal Yang General Dari Keduanya Itu Apa Aja Jadi Kita Bisa Apa ya Kalau Bilang Itu Cari General 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 Dari Manager Sama Programmer Ini Bentuk Umumnya Apa Jadi Kita Bisa Golongkan Secara Lebih Umum Jadi Kita Bisa Cari Apa Yang Dimiliki Dari Kedua Kelas Itu Yang Sama Itu Apa Jadi Kelompokan Jadi Satu Dan Kita Bisa Membuat Relasi Extensinya Seperti Ini Dan Nantinya Di Dalam Inheriton Ini Nanti Kita Akan Menggunakan Akan Sangat Erat Dengan Yang Namanya Abstract Class Dan Abstract Method Jadi Ini Nanti Akan Dibahas Di Inheriton Di Bagian Kedua Nah Nantinya Abstract Class Dan Abstract Method Ini Nantinya Juga Dipakai Ketika Kita Melakukan Polymorphism Dari Sebuah Objek Jadi Ini Nanti Abstract Class Dan Abstract Method Ini Nanti Dijelaskan Di Bagian Kedua Di Pub Inheritance Sekian Penjelasan Singkat Tentang Inheritance Dan Penerapan Di Dalam Javanya Seperti Apa Semoga Bermanfaat Sekian